Istri terbidana kasus korupsi KTP Elektronik, DST Astriani Tagor, datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. DST mengaku datang untuk mengkonsultasikan pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan suaminya. Selasa pagi, DST Astriani Tagor didampingi kerabatnya datang di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Istri Setia Novanto ini datang untuk mengkonsultasikan uang pengganti yang harus dibayarkan kepada negara pasca putusan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, DST Enggan menjelaskan terkait aset yang hendak dijual untuk membayarkan uang pengganti. Ini perlukan yang cuma koordinasi uang pengganti. Ada rencana buat ngebalikin lagi? Ya, rencana ya pasti ada lah. Kita kan memang harus... Masa ini kurang berapa, Bu? Tanya sama itu lah. Ini konsultasi buat aset gitu ya, Bu? Ya, pokoknya kita konsultasi, koordinasi lah. Kita ada niat baik. Ini diterima atau masih dipetik ini? Eh, diterima. Ya, paling tidak dicoba dipetik. Ya, makasih ya. Mekan lalu, KPK melakukan pemindah bukuan dari rekening Setia Novanto ke rekening KPK, sekitar 1,1 miliar rupiah. Ini merupakan cicilan ketiga pembayaran uang pengganti yang dilakukan Setia Novanto. Berdasarkan putusan pengadilan Tipikor, mantan ketua DPR RI Setia Novanto diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Selamat menikmati ya, Bu.